Pemirsa dalam sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica sempat menceritakan pada Jaksa Penuntut Umum tentang kopi bersianida yang diduga sebagai penyebab kematian Mirna kepada kembaran Mirna Sandi Salihin. Jessica juga mengatakan bahwa dirinya tidak mencurigai pihak manapun ketika ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum terkait meninggalnya Mirna setelah meminum kopi. Beritanya tentang kopi Vietnam itu mengandung racun, apakah seperti itu? Seingat saya berita tersebut sudah terangkat di media, lalu saya menemukan berita itu, jadi saya kirimkan ke Sandy, saya juga tidak mengerti sebenarnya. Jadi saudara sudah mengirimkan ke Sandy? Iya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitakan, oh jangan-jangan kopinya di Sandy itu, kayak gitu Pak. Jangan-jangan kopinya. Dan pada saat keterangan Sandy Salihin, itu keterangan dia menjelaskan bahwa saudara mengatakan bahwa apakah bapaknya Sandy itu, apakah sudah melaporkan ke polisi dari pihak Olivier gitu? Saya tidak ingat itu. Nah pada waktu persidangan. Saya tidak ingat Pak. Jadi bagaimana kemudian itu? Apakah keluarga atau bapaknya Sandy, apakah sudah melaporkan ke polisi? Saya tidak menanya soal polisi. Tidak, saya tidak menanya. Apakah saudara setelah kejadian ada mencurigai dari pihak Olivier? Tidak juga sih Pak. Saya cuma bingung aja Mirna kenapa kayak gitu. Lalu ada artikel itu. Jadi pada saat setelah kejadian, sampai dengan saudara diperiksa sebagai tersangka, apakah saudara juga mempunyai pikiran atau berpikir ada pihak Olivier yang melakukan ini? Terus terang saya bingung. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Apakah saudara pernah menyampaikan hal itu di BAP? Hal apa yang di BAP? Tidak mencurigai pihak Olivier yang melakukan itu. Sepertinya saya tidak lupa saya pernah ditanya hal itu atau tidak di BAP. Lupa, saya ingatkan ya. Oke. Jadi di keterangan saudara tanggal, tadi sama tanggal 30. Tanggal 30 Januari. Saudara ditanya. Jelaskan oleh saudara, pertanyaan nomor 17, jelaskan kepada saudara apakah saat sebelum kejadian saudara memesan minuman, sampai dengan saudara memesan minuman, hingga pesanan minuman disajikan oleh pelayan sampai dengan kedatangan wayar Mirna Salihin dan Hani. Kemudian wayar Mirna Salihin meminum kopi, apakah pernah saudara melihat hal-hal sesuatu yang mencurigakan baik dari pelayanan pihak restoran ataupun tamu-tamu yang ada di tempat tersebut yang kemudian mendekati saudari, lalu memasukkan suatu benda ke dalam Vietnamese Kopi di meja 54 dan sebelumnya sudah saudara pesan untuk wayar Mirna Salihin. Jelaskan.